Sebelum video ini dimulai, angka baiknya untuk kalian subscribe channel youtube ini untuk membantu aku agar lebih semangat bikin konten Dan jika kalian suka videonya silahkan like, jika kalian tidak suka videonya silahkan dislike Terima kasih dan selamat menonton, enjoy Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Nah, kali ini aku akan mereview Sodo lagi ya Jadi disini aku akan mereview Sodo dari seri Skaman dari Cyber Jadi langsung aja aku akan mereview, ini dia Sodo Kamen Rider Buster Oke, jadi sudah cukup lama aku tidak mereview Sodo dari serial Kamen Rider Cyber ya Jadi kali ini aku mereview Sodo Kamen Rider Buster ya Yang menurut aku sudah cukup langka juga ya ini Sodo nya Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mungkin langsung aja kita rakit Sodo nya dan kita pasang-pasang stikernya Let's go Oke teman-teman, jadi ini dia Sodo Kamen Rider Buster Untuk tampilan boxnya seperti ini ya, keren ya Warnanya itu cukup sesuai dengan warna armornya gini ya Jadi ini tidak usah berlama-lama lagi, mungkin langsung aja aku kasih tunjuk detail boxnya terlebih dahulu Pertama dari yang nomor 7 Disini ada nomor 7, disini ada tulisan Jepang yang aku tidak tahu apa artinya Ada Sodo Kamen Rider Saber Book 3, dan Sodo Kamen Rider 0-1 Ada apa-apa saja yang kita dapatkan di box nomor 7 ini, ada logo Bandai dan ada penampakan Sodo Kamen Rider Buster nya ya Untuk box nomor 8, seperti ini ada tulisan Jepang yang aku tidak tahu apa artinya Ada Kamen Rider Buster nya yang lagi menubah segitu Ada Sodo Kamen Rider Saber Book 3, dan Sodo Kamen Rider 0-1 Ada logo Bandai dan apa-apa saja yang kita dapatkan di box nomor 8 ini Untuk sisi kanan dan sisi kirinya hanya seperti ini ya Bawah atasnya seperti ini tidak jauh beda Dan untuk bagian belakangnya seperti ini Disini itu ada line-up line-upnya dari serial Sodo Kamen Rider Saber yang Book 3 ya Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mungkin aku langsung saja buka mulai dari yang nomor 7 Seperti biasa mendapatkan permain yang sudah basi Dan ini dia ya, untuk box nomor 7 kita langsung dapat bodinya full gini ya Kalau mungkin armornya sama kepalanya ada disitu ya Dan ada part stikernya disini Next, ke yang nomor 8 Oke, kita mendapatkan permain basi lagi Dan ini dia ya, armor-armor kepala dan pedangnya Kamen Rider Buster ya Dan untuk stikernya hanya ini doang ya, tidak terlalu banyak Oke lah, jadi tidak usah berlama-lama lagi Mungkin langsung saja aku rakip figurnya dan aku pasangin stikernya Let's go Oke teman-teman Jadi seperti tadi setelah aku sudah selesai merakit Sodo Kamen Rider Buster Mungkin kita lihat dari aksesorisnya terlebih dahulu Pertama disini kita mendapatkan sepasang tangan yang lagi rilek hand gitu ya Untuk tangannya ini berwarna coklat atau orange gitu ya Selanjutnya kita mendapatkan senjata atau pedang dari Kamen Rider Busternya ya Untuk pedangnya ini cukup besar ya Sesuai yang ada di filmnya ya Lalu kita mendapatkan stand base seperti biasa Dengan ada tulisan Kamen Rider Buster, Genbu Shinwa dan ada logo Kamen Rider Busternya Walaupun ini tuh mereng ya aku masangnya Dan terakhir tentu saja kita mendapatkan figurnya ya Jadi ini dia Sodo Kamen Rider Buster Oke Untuk bagian belakangnya polosan abu-abu gini ya Lanjut ke detail figurnya Untuk bagian kepalanya tuh seperti ini ya Keren ya Ini tuh kayak pedangnya gitu ya Yang nancep di kepala Ini tuh ada stiker ya disini ya Cuman bagian matanya doang ya stiker Yang lainnya ini tuh perinan ya Keren Menurut detailnya aku suka ya Next selanjutnya untuk badannya ini ya Ini tuh semua perinan ya Untuk stikernya tuh cuma ada di warna coklat ini Ini warna kuning ini dan warna coklat ini ya Serta yang ada di tangannya Sisanya ini tuh perinan semua ya Keren Dan kayak tempurung kura-kura gitu ya bentuknya ya Untuk bagian belakangnya Untuk bagian depannya seperti ini ya Keren Next mungkin lanjut ke artikulasinya Kepalanya bisa muter 360 derajat ya Bisa di kebawah dan keatasi kayak gini Armor bahunya bisa di keatasi sejauh ini Untuk tangannya bisa di keatasi sejauh ini Eye stepnya bisa muter 360 derajat Untuk sikunya hanya bisa ditekuk sejauh ini ya Untuk badannya bisa muter full 360 derajat Kakinya hanya bisa mengangkang sejauh ini Menendang ke depan sejauh ini Dan menendang ke belakang hanya sejauh ini ya Lututnya bisa ditekuk sejauh ini Dan telapak kakinya bisa muter 360 derajat Jadi seperti tadi setelah aku mereview Sudolkaman Rider Buster ya Dan bagaimana menurut kalian Apakah Sudolkaman Rider Buster ini keren atau tidak Kalian tinggal komen aja di bawah ya Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya Dadah bro Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.